Selamat pagi Bapak Ibu, semuanya selamat datang kembali di Flip Morning Market Call untuk edisi hari Jumat tanggal 16 September dan seperti biasanya kita akan membahas untuk indikasi HSK dan juga stocks to watch langsung saja kita mulai, Bapak Ibu pagi ini ditemani oleh saya Edward untuk agenda kita yang pertama untuk IHSG kita disini melihat ada indikasi bullish atau ada kemungkinan bahwa IHSG akan bergerak menguat pada hari ini dengan level support dan resistance ini berada di level 5120 sampai dengan 5343 oke, untuk market driver sendiri kalau kita lihat pagi ini di pasar Asia memang kecenderungan pasar regional ini masih tutup ya di Taiwan, China ini masih liburan ya namun kalau kita lihat di Jepang dan juga di Aussie ya pada pagi ini rata-rata masih bergerak menguat ya ini menyusul penguatan yang terjadi di pasar US kemarin dan disini juga pasar kelihatannya cukup optimis ya bahwa The Fed dan juga Central Bank dan kebijakan yang akan BOG ambil ini masih akan mendukung kegiatan ekonomi ya dan juga ini menjadi salah satu katalisis positif yang diambil oleh investor sehingga pasar regional tadi pagi terlihat naik oke, disini juga pasar melihat bahwa beberapa data ekonomi di US yang masih cenderung lemah ya ini akan mengurungkan niat The Fed untuk menaikkan suku bunga pada bulan September nanti dan hanya mengingatkan saja ya minggu depan oke minggu depan The Fed ya akan akan meeting ya untuk membahas apakah mereka akan menaikkan suku bunga ini ya lebih tepatnya itu pada tanggal 21 September ya jadi kita harus mengikuti terus perkembangannya ya belakangnya ini sudah ada beberapa member dari The Fed yang sudah memberikan view-view mereka namun kecenderungannya masih mix ya ada yang ingin menaikkan dan ada juga yang masih ingin hold dulu untuk kenaikan suku bunganya oke, yang terakhir dari oil ya kalau kita lihat kemarin oil cukup, naiknya cukup bagus ya dan pagi ini kelihatannya sudah ada sedikit koreksi kalau kita lihat US crude oil atau WTI ini turun sekitar 0.6% menjadi 43.6 dolar per barrel ya sedangkan untuk global brand ini turun sekitar 0.64 ya menjadi sekitar 46.27 dolar per barrelnya kalau kita lihat WTI kemarin WTI ini naik 0.8% ya hampir 0.9% jadi kalau kita lihat pagi ini sudah ter-offset ya kenaikannya dan juga untuk brand, brand sendiri kemarin naiknya cukup tinggi ya 1% lebih jadi masih cukup kuat kelihatannya brand untuk harga brandnya oke Bapak Ibu kita selanjutnya masuk untuk stock news ya di sini yang pertama ada Wika sebenarnya ini berita dari Antam ya Antam namun yang mendapatkan sentimen yang lebih besar itu Wika ya jadi Antam telah menunjuk pemenang tender ya untuk membangun pabrik veronical ya ini yang tahap pertama dengan total nilai investasi itu sebesar 3.42 triliun rupiah dan di sini Wika menggandeng salah satu perusahaan asal Jepang yaitu Kawasaki Heavy Industry untuk membangun proyek ini lalu yang kedua di sini ada Pegas Pegas sendiri mengatakan bahwa mereka telah selesai membangun pipa, jaringan pipa gas yang berada di kawasan industri Wijaya Kusuma di Semarang dan total panjang jaringan pipa gas itu sepanjang 9 km dan juga di sini mereka mengatakan akan segera menyuplai gas ke daerah atau ke kawasan industri tersebut yang ketiga ada PTPP di sini menyusul program pemerintah 1 juta rumah tersebut ya PTPP di sini mengatakan bahwa mereka siap untuk membangun atau untuk menyumbang sebesar 100 ribu unit rumah sejatera tapak ya itu merupakan nama lain ya untuk rumah subsidi ya dan di sini PTPP juga mereka sudah mengatakan sudah menggandeng Bank PTN dan juga Serikat Buru ya dan tentu saja kalau Serikat Buru sudah sudah mereka gandeng ya otomatis biasanya penjualan atau demand untuk rumah ini biasanya gampang untuk lakunya karena kita tahu Serikat Buru itu membernya sangat banyak ya dan rumah sejatera tapak ini cicilannya itu sangat ringan sekali sebulan itu kalau tidak salah itu hanya 1 juta rupiah ya itu masih cenderung apa masih sangat bagus mengingat masih banyak buru yang belum memiliki rumah oke dan di sini mereka mengatakan bahwa pada fase pertama pembangunan proyek perumahan ini ya akan dimulai dengan membangun sekitar 10 ribu sampai 20 ribu rumah dulu jadi bertahap selama 5 tahun ke depan lalu yang terakhir ada Adi di sini Adi mengatakan bahwa mereka telah membukukan kontrak baru ya pada tahun ini sampai dengan bulan Agustus ini senilai 9,2 triliun oke ini masih jauh di bawah target mereka yaitu 25 triliun rupiah totalnya untuk tahun ini ya dan pencapaian sampai dengan bulan Agustus ini hanya sekitar 37% dari total foliar mereka oke Bapak Ibu selanjutnya sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya kita ada sedikit rekombinasi teknikal yang akan dibawakan oleh Afdal ya namun sebelum itu ya mengingatkan saja bahwa pada Sabtu ini akan ada seminar ya itu tentang CFD ya CFD ini merupakan salah satu instrumen bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan trading di pasar luar ya pasar US ya dan di sesi seminar itu juga akan dibagikan bagaimana cara trading menggunakan CFD dan juga candlestick ya jadi selain ada CFD juga diajarkan untuk candlesticknya dan juga banyak sih topik-topik yang akan diajarkan kalau tidak salah itu 8 topik ya jadi mungkin untuk Bapak atau Ibu yang berminat bisa langsung menghubungi tim Philip Education Center ya mungkin kalau untuk menghubungi ya pertama telpon dulu ke customer care kami di 021 57 900 900 ya nanti diminta saja dihubungkan ke bagian Philip Education Center selamat menikmati terima kasih selamat pagi Bapak Ibu sekalian bersama dengan Afdalis ini selanjutnya kita masuk ke sesi technical recommendation yang akan saya bawakan sendiri seperti biasa sebelumnya kita review dulu rekomendasi kita pada perdagangan kemarin pada tanggal 15 September dimana kami merekomendasikan 3 saham yaitu DOIT, PAKUON, dan BJBR baik kita review satu persatu terlebih dahulu yang pertama untuk saham DOIT tampaknya saham DOIT ini belum menyentuh level entry point kita dimana kami merekomendasikan untuk masuk ke saham DOIT di sekitar level 214 kemarin saham DOIT ini low-nya cuman di 220 oleh karena itu apabila Bapak dan Ibu mengikuti trading plan kami seharusnya di portfolio Bapak dan Ibu ini belum ada saham DOIT untuk trading plan selanjutnya mengingat ada kecenderungan saham DOIT ini berubah menjadi bullish trend kalau kita perhatikan stokastiknya disini sudah oversold dan saham DOIT ini sudah berhasil menutup gap disini masih ada potensi kenaikan untuk saham DOIT silakan boleh dicoba masuk di sekitar harga 230 untuk saham DOIT untuk level target price mengenai jaga ketat untuk harian kami menyarankan untuk ambil profit di sekitar level 242 untuk saham DOIT dan cut lossnya di sekitar level 222 untuk saham DOIT selanjutnya saham yang kedua yaitu saham Pakuwon dimana kemarin kami merekomendasikan untuk saham Pakuwon entry pointnya itu berada di MA100-nya atau di garis yang berwarna hijau ini dimana level itu di sekitar level 590 dan pas untuk saham Pakuwon low dan open-nya kemarin berada di sekitar level 590 dan dalam satu hari sudah menyentuh target price kita di sekitar level 615 bahkan kemarin ditutup di level 625 dan sempat menyentuh level highest-nya di sekitar level 630 jadi kami mengucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti trading plan kami dalam waktu satu hari kurang lebih kalau mengikuti trading plan kami Bapak dan Ibu seharusnya sudah profit kurang lebih 4,23% untuk saham Pakuwon selanjutnya saham yang ketiga yaitu saham BGBR sama halnya dengan Pakuwon tampaknya saham BGBR ini kita cash close dalam waktu satu hari karena sudah menyentuh level entry point kita dan target price kita dimana level entry point kita kemarin kita memasang di sekitar level 1590 dimana level itu merupakan level low dari saham BGBR dan untuk level target price-nya di sekitar level 16650 sudah menyentuh level tersebut bahkan highest-nya berada di sekitar level 1660 tetapi pada saat closing tampaknya sampah kuon ini closing di bawah target price kita oleh karena itu selamat sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti trading plan kami untuk saham BGBR dalam waktu satu hari kurang lebih seharusnya portfolio Bapak dan Ibu untuk saham BGBR profit kurang lebih 3,7% baik selanjutnya kita masuk ke rekomendasi teknikal pada perdagangan hari ini tapi seperti biasa kita review dulu terlebih dahulu untuk IHSG kita nah baik Bapak dan Ibu tampak pada layar untuk IHSG disini kemarin saya sudah mengatakan IHSG itu utang 3 gap disini yang pada tanggal 8 antara tanggal 8 dan 9 9 dan 13 dan 13 dan 14 pada perdagangan kemarin IHSG sudah membayar 1 utangnya yaitu menutup gap di sekitaran harga 5200 dan pada perdagangan hari ini ada potensi IHSG masih mengalami penguatan dan ada potensi IHSG candle-nya nanti akan menutup gap yang kedua di sekitar level 5280 untuk IHSG dan kemarin IHSG tampaknya kalau kita perhatikan ini ditutup berhasil ditutup di atas MA50-nya jadi resistan selanjutnya yang harus dilewati oleh IHSG itu berada di sekitar level 5.322 untuk IHSG selanjutnya kita masuk ke saham rekomendasi kita dimana kembali hari ini kita merekomendasikan 3 saham kita bahas satu persatu terlebih dahulu yang pertama kami merekomendasikan untuk saham ERA Jaya baik berikut trading plan untuk saham ERA Jaya tampak pada layar Bapak dan Ibu untuk saham ERA Jaya ini trendnya untuk jangka menengah ini cenderung beris atau melemah terlihat kalau kita lihat swing high-nya ini selalu lebih rendah daripada swing high sebelumnya atau bisa dikatakan ini trendnya masih beris tetapi kita bisa memanfaatkan peluang karena tampaknya saham ERA Jaya ini mencoba menguji MA100-nya terlihat juga untuk stokastik disini sudah berada pada area oversold oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu ingin coba masuk ke saham ERA Jaya silahkan boleh dicoba di sekitar level MA100-nya atau di sekitar level 740-745 untuk level entry point-nya untuk target price-nya di sekitar level 785-800 karena mengingat saham ERA Jaya ini ada utang gap juga di sekitar level 795 dan ada potensi pada perdagangan hari ini saham ERA Jaya akan menutup gap tersebut tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya berada di sekitar level MA200 atau 710 untuk saham ERA Jaya baik kita masuk ke saham yang kedua yaitu saham BBKP dimana tampak saham BBKP ini kemarin berhasil menutup gap-nya juga di sekitar level 650 sedangkan pada pada peringatan hari kemarin tampaknya saham BBKP ini sedang menguji level resistenya di MA50-nya dan belum berhasil menembus resisten tersebut oleh karena itu kami menyarankan bagi Bapak dan Ibu untuk masuk ke saham BBKP di sekitar level 650 atau buy on weakness di sekitar level 650 tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya yaitu 3 fraksi di bawah entry point kita atau di sekitar level 635 dan untuk level take profit-nya yaitu di sekitar level 680 dimana level ini merupakan level MA20-nya atau resisten dari saham BBKP sama halnya dengan era tadi kalau kita lihat stokastik dari BBKP ini sudah mengindikasikan oversold baik saham yang terakhir yaitu saham CTRS dimana tampaknya saham CTRS ini sudah 3 hari menguji MA200-nya dan selalu berhasil ditutup di atas MA200 kalau kita perhatikan stokastiknya sama halnya dengan era dan BBKP tadi sudah menunjukkan oversold kami menyarankan bagi Bapak dan Ibu apabila ingin coba masuk silahkan boleh dicoba di sekitar level MA200-nya atau di level 2400 dimana level tersebut merupakan level low perdagangan hari kemarin dan untuk level target price-nya itu di sekitar level MA100-nya atau di garis yang berwarna hijau ini di sekitar level 2500 dan untuk level cut loss-nya di sekitar level 2360 baik saya kira cukup jelas untuk ketiga saham tersebut selanjutnya kita masuk ke question and answer bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan silahkan untuk mengetikan pertanyaannya di kolom question yang tersedia atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research at philip.co.id atau boleh juga melalui titer kami at pmmc research dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini silahkan bisa disaksikan melalui youtube channel kami di research dash philip securities Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati baik kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Rudy Hairudin yang menanyakan untuk saham LCGP baik Pak untuk saham LCGP tampak trendnya jangka menengah maupun jangka panjang ini masih beristrain atau melemah dan selalu berada di bawah MA20 nya atau di garis yang berwarna merah ini kami menyarankan apabila Bapak Rudy ini belum memiliki saham LCGP kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham LCGP ini tetapi apabila apabila Bapak Rudy sudah memiliki saham LCGP silahkan boleh di hold terlebih dahulu sampai apabila saham LCGP ini berhasil ditutup di bawah harga 100 ini baru kami rekomendasikan untuk cut loss untuk saham LCGP apabila Bapak Rudy Hairudin ini sudah memiliki barang tapi kalau belum memiliki barang kami tidak menyarankan dulu untuk masuk ke saham LCGP ini nanti apabila saham LCGP ini sudah berhasil ditutup di atas MA20 atau di garis yang berwarna merah ini mungkin baru kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham LCGP terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati Wika 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 TOTL dan IMJS baik Pak saya akan menjawab untuk saham Wika terlebih dahulu untuk saham BBNI maksud saya untuk saham BBNI disini tampaknya pada 2 hari bursa kemarin sedang menguji MA100 nya atau di garis yang berwarna hijau ini dan belum berhasil break ke bawah untuk saham BBNI ini tetapi ada potensi untuk pembalikan arah menuju bullish trend untuk saham BBNI kalau kita perhatikan stok asiknya disini juga sudah cross di sekitar level di sekitar area oversold nya kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham BBNI karena ada 2 kemungkinan apabila saham BBNI ini berhasil ditutup melemah pada perdagangan hari ini silahkan untuk masuknya di sekitar level 5350 ini case pertama kalau saham BBNI ini berhasil ditutup melemah pada perdagangan hari ini tetapi apabila saham BBNI ini sudah break MA50 nya atau di garis yang berwarna biru ini silahkan boleh dicoba masuk apabila close nya di atas MA50 atau badannya ditutup di atas MA50 kami menyarankan boleh dicoba masuk untuk saham BBNI untuk level target price nya di sekitar level 5680 untuk saham BBNI saham yang kedua yaitu saham Wijaya Karya di mana tampaknya saham Wijaya Karya ini di antara industri nya atau keempat perusahaan konstruksi tampaknya Wijaya Karya ini yang masih melemah dibandingkan dengan adik karya PT PP dan waskita karya secara teknikal dan tampaknya saham Wijaya Karya ini sudah memasuki fase konsolidasi kami menyarankan apabila Bapak ingin coba masuk silahkan boleh dicoba di sekitar level 2700 untuk saham Wijaya Karya by own weakness di sekitar level 2700 untuk level target price jangka pendek atau harian di sekitar level 2800 untuk saham Wijaya Karya saham yang ketiga yaitu saham total untuk saham total trendnya jangka pendek ini masih cenderung melemah untuk saham total apabila Bapak ingin coba masuk silahkan boleh dicoba di sekitar level MA200 nya atau berada di level 750 745 sampai 750 untuk saham TOTL untuk level target price nya untuk jangka menengah itu di sekitar level 805 untuk saham TOTL tetapi apabila Bapak bangun sudah memiliki barang TOTL silahkan untuk di hold terlebih dahulu sampai apabila saham TOTL ini masih melemah dan ditutup di bawah MA200 kami boleh menyarankan untuk di cut loss terlebih dahulu untuk saham TOTL yang keempat yaitu saham IMJS tampak untuk saham IMJS disini kemarin berhasil ditutup di atas MA50 nya atau di garis yang berwarna merah ini kami menyarankan apabila Bapak bangun ini sudah ingin masuk dan belum memiliki barang silahkan boleh dicoba di sekitar level 355 buy on weakness di sekitar level 355 untuk target price nya di sekitar level 380 sampai 385 sorry mengingat saham IMJS ini stokastik nya sudah ada indikasi oversold terima kasih ok baik pertanyaan selanjutnya dari dari ibu Yuni Sasmita yang menanyakan untuk saham SMGR. Baik, Bu, untuk saham SMGR. Tampak di sini trendnya kalau kita gambar ini masih cenderung beristrend untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Dan support untuk saham SMGR ini berada di sekitar level 9590. Kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham SMGR hingga nanti saham SMGR ini menyentuh level 9590 sampai 9600 di mana level itu merupakan level supportnya baru kami boleh maksud saya baru Ibu Yuni boleh untuk masuk ke saham SMGR ini. Tetapi apabila Ibu Yuni sudah memiliki barang kami tetap menyarankan untuk di hold terlebih dahulu sampai apabila saham SMGR ini sudah menyentuh level 9350 baru kami menyarankan untuk di cut loss untuk saham SMGR ini. Karena apabila level ini ditembus ada kecenderungan SMGR ini menuju ke level 8750. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. jangka panjang ini masih bulis. Tetapi kalau untuk jangka menengah ini sudah sideways atau pergerakannya sudah terbatas di sekitar level 580 sampai 720. Kami menyarankan apabila Bapak Syutarno ingin masuk silakan boleh dicoba atau buy on weakness di sekitar level 580 di mana level itu merupakan level supportnya. dan untuk level target price untuk jangka pendek itu di sekitar level 650 dan untuk jangka menengah di sekitar level 720 di mana level itu merupakan level resistan dari saham Indy. atau untuk case kedua apabila saham Indy pada perdagangan hari ini berhasil ditutup di atas MA50-nya atau di garis yang berwarna biru ini silakan boleh dicoba masuk untuk saham Indy karena tampaknya ada kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya hingga ke level 720. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Steffi Adrianto yang menanyakan mengenai masalah gap. Baik Pak, untuk gap sendiri sebenarnya ada banyak macam gap. Kalau tidak salah kemarin ada 4 jenis gap dan kemarin Pak Steffi menanyakan bagaimana gap tanggal 28-29 Juni ini dikatakan sudah ditutup. Baik Pak, untuk gap tanggal 28 dan 29 Juni ini kita bisa mengatakan gap ini sudah ditutup apabila nanti candle-nya itu apabila nanti candle IHSG ke depannya itu sudah menyentuh level 4.000 4.890 Nah, di level ini baru boleh dikatakan IHSG ini sudah berhasil menutup gap di tanggal 28 dan 29 walaupun nanti cuma spike-nya doang bukan candle-nya Pak jadi itu sudah terkonfirmasi ketutup gap-nya tetapi mohon diingat tidak semua gap itu pasti ditutup tetapi kalau kita lihat probabilitas itu kebanyakan gap itu ditutup karena ini salah satu ilmu teknikal Pak dan untuk berapa lama gap itu bisa ditutup sejauh ini belum ada teori yang mengatakan berapa lama saham itu bisa menutup gap jadi fleksibel Pak untuk waktunya terima kasih baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham DILD, ACRA, dan MPPA baik Bu, saya akan coba menjawab untuk saham DILD terlebih dahulu untuk saham DILD di sini tampaknya sudah jelas starting plan yang sudah kita buat untuk saham DILD tampak terakhir ini kan masih sideways oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak Ibu Levi ingin coba masuk silakan buy on weakness di sekitar level 580 untuk level entry pointnya dan take profitnya untuk jangka pendek itu di sekitar level 605 tetapi apabila Ibu Levi sudah memiliki barang kami menyarankan untuk tetap di hold terlebih dahulu sampai saham DILD ini sudah menyentuh level resistancenya atau di sekitar level 605 baru kami menyarankan bisa direalisasikan profitnya untuk saham DILD saham yang kedua yaitu saham ACRA untuk saham ACRA tampaknya trendnya untuk jangka menengah ini masih sideways untuk saham ACRA masih berterkonsolidasi di sekitaran level 6600 sampai 6950 untuk saham ACRA kami menyarankan apabila Ibu Levi belum memiliki saham ACRA silakan boleh dicoba nanti beli di sekitar level 6600 di mana level ini merupakan level support dari saham ACRA untuk level target pricenya di sekitar level 6950 untuk saham ACRA sedangkan untuk saham MPPA tampaknya saham MPPA ini ada potensi atau ada kecenderungan untuk berbalik arah menuju bullish trend melihat disini stokastiknya sudah berada di area oversold dan kemarin berhasil ditutup di atas MA100 nya oleh karena itu kami menyarankan apabila Ibu Levi ingin coba masuk silakan boleh dicoba di sekitar level MA100 nya atau di garis yang berwarna hijau ini atau berada di level 1705 untuk entry pointnya dan untuk level target price jangka pendek sampai jangka menengah di sekitar level 1800 untuk saham MPPA terima kasih terima kasih selanjutnya kita masuk ke pertanyaan Pak Roberto Simanuel kembali dengan Android disini ya pertanyaan mengenai gudang garam apakah sudah boleh masuk kelihatannya Pak kalau ingin masuk kelihatannya kita sudah ketinggalan Pak karena di level harga sekarang ini merupakan level salah satu level resistance nya mungkin kalau ingin masuk kita bisa menunggu dulu di bawah Pak disini ada level support di level 58.800 jadi mungkin untuk entry untuk saat ini kita bisa coba di level di bawah level 60.000 60.000 sampai dengan 59.000 untuk level entry nya tapi kalau hari ini gudang garam berhasil menembus ke atas level 63.000 dan berhasil ditutup di atas level tersebut mungkin kita bisa melakukan strategi breakout Pak jadi mungkin untuk entry nya kita harus menunggu besoknya karena kita harus menunggu konfirmasi pada penutupan hari ini dulu jadi so far untuk saat ini mungkin kita hanya bisa WNC dulu ya kita menunggu harga untuk turun dulu ke level di bawah 60.000 begitu Pak selamat menikmati baik lalu pertanyaan dari Pak Robertus Immanuel ya mengenai ini mengenai market ya dengan akan adanya meeting the Fed dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sebaiknya apa yang harus dilakukan apakah WNC terlebih dahulu mengenai meeting the Fed Pak minggu depan akan dilaksanakan ya kalau kita lihat chance atau probabilitas kenaikan suku bunganya ini ya dari yang kita tahu ya dari survei Bloomberg terakhir itu kita melihat chance untuk kenaikannya itu hanya sekitar 20% Pak ini sudah turun sangat jauh ya turun cukup dalam dari mungkin dari awal bulan atau akhir bulan lalu ya kalau tidak salah chance nya itu 50-50 tapi kemarin itu sudah turun menjadi 20% jadi ada kemungkinan besar bahwa pada bulan September ini apa the Fed masih akan menahan kenaikan atau kebijakan kenaikan suku bunganya ya itu yang bisa kami sampaikan mengenai the Fed ya lalu apakah strategi yang lebih baik strategi yang lebih baik ya apakah WNC kalau kita lihat pasar saat ini ya memang kemarin 3 hari turunnya cukup dalam tapi kalau kita lihat dari sisi valuasi sebenarnya kondisi HSG ini juga masih relatif mahal Pak ya valuasinya masih relatif mahal bukan berarti HSG semena-mena akan turun tidak ya namun apa kalau bahasa marketnya itu HSG ini sudah price for perfection ya kalau tidak ada apa-apa kalau tidak ada masalah yang terjadi di baik di domestik dan juga di global saya rasa HSG tidak akan turun namun kalau ada something happen ya yang di luar ekspektasi ada kemungkinan bahwa HSG bisa turun Pak ya jadi mungkin strateginya saat ini ya kita bisa masuk ya untuk emiten yang memang turunnya sudah cukup dalam ya dan mungkin lebih menghindari untuk emiten-emiten yang kenaikannya sudah cukup tinggi namun kita juga harus memasang level stop loss ya stop loss itu harus ketat Pak ini untuk jaga-jaga kalau nantinya HSG kembali turun dalam ya dan mungkin untuk apa untuk tradingnya mungkin lebih berorientasi kepada jangka pendek saja ya untuk untuk trading namun kalau untuk investasi saya rasa kalau Pak Robertus masih memiliki sam-sam yang bagus yang apa yang bisa dipegang untuk jangka panjang saya rasa dengan ada penurunan ini kita bisa melakukan average down Pak untuk emiten yang memang untuk investasi ya mungkin itu masukan dari kami baik lalu pertanyaan dari Pak Ferry Wijaya mengenai meta kalau kita lihat meta disini pergerakannya ini beris Pak sebenarnya pergerakan beris oke coba saya gambarkan dulu disini oke pergerakannya beris ya ada channel beris trendnya disini dan kalau kita lihat MACD dan juga stochastic juga masih belum memberikan sinyal-sinyal untuk pembalikan arah jadi mungkin untuk saat ini kalau belum punya kita bisa hold dulu Pak untuk saat ini oke lalu pertanyaan dari Ibu Ratri mengenai Sido, Elsa, dan Bes yang pertama Sido dulu Sido sudah turun dari level tingginya dari level 600-nya sudah turun dan kelihatannya kembali ke level sideways-nya sebelumnya itu di level 500 dan kalau kita lihat indikasinya ada ya ada indikasi bahwa apa kemarin saja saya rasa kemarin sudah disentuh ya level 500 namun kembali naiknya jadi mungkin untuk saat ini untuk Sido kita wait and see dulu oke kita wait and see dulu mungkin kalau untuk entry kita bisa coba level 500 ya karena kalau kita lihat historicalnya level 500 ini cukup kuat untuk kita jadikan sebagai level support-nya oke dan kalau kita lihat juga dari sisi stokastik ya ini sudah jauh di bawah sudah jauh di bawah jona oversold-nya jadi ada potensi bahwa kalau nantinya trend penurunan ini sudah sudah terbatas ya ada potensi bahwa kenaikannya itu mungkin bisa cukup kuat juga ya jadi mungkin untuk saat ini kita bisa merekomendasikan mungkin untuk entry point-nya kita bisa coba di level 510 ke bawah ya lebih 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 apa lebih bagusnya itu kalau kita bisa mendapatkan level 500 begitu bu terima kasih Baik, selanjutnya untuk Elsa, untuk Elsa kalau kita lihat pergerakannya, selanjutnya cenderung beris, ada cenderung penurunan di sini, jadi mungkin untuk saat ini belum kami rekomendasikan Bu. Memang kemarin harga sempat ditutup di atas MA200-nya, namun kelihatannya hari ini pembalikan arah ini belum terkonfirmasi, jadi mungkin untuk saat ini untuk Elsa kita hold dulu atau kita tunggu dulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk BES dari Bu Ratri juga. Untuk BES hari ini kemarin, beberapa hari lalu ini sudah menyentuh level support di 280 kelihatannya Bu, dan harga ini juga, pergerakan ini hampir mirip dengan emiten meta kalau tidak salah ya, tadi sudah menyentuh level supportnya namun kembali, oh mirip dengan gudang garam ya, jadi sudah menyentuh level support namun kembali naik, namun masih tertahan di level resistennya Bu, ya di level 312, ya jadi strateginya juga hampir sama dengan gudang garam ya, kita bisa menunggu di bawah atau di level supportnya ya, di level 280, atau kita bisa juga melakukan strategi breakout, ya kalau hari ini harga bisa berhasil ditutup di atas level 312, begitu. Terima kasih. Kita bisa melakukan sell on strength dulu ya, sell on strength di level 2.400, kalau belum punya mungkin kita wait and see saja dulu Pak, ya kita tunggu di level bawah saja, karena kalau kita lihat pergerakannya masih ada indikasi masih akan melanjutkan penurunannya untuk saat ini. Terima kasih. Baik, lalu selanjutnya untuk SSMS ya, pertanyaan dari Ibu Levy. Tolong review untuk SSMS ya, bagaimana strateginya, kalau kita lihat di sini Bu, SSMS ini pergerakannya masih cenderung sideways ya, masih bergerak di level 1600 sampai dengan 1700 ya, dan kalau kita lihat untuk jangka pendeknya di sini, sebenarnya tidak terlalu bagus ya, ada dead cross di sini untuk MACD-nya. Mungkin strateginya ya, kita bisa melakukan sell on strength dulu ya, di level 1700 kalau nantinya harga ini berhasil naik ke level tersebut ya, dan juga kalau Bu Levy sudah memiliki ya, namun kalau Bu Levy belum memiliki mungkin kita sebaiknya tunggu dulu di level bawah ya, kita tunggu di swing low saja ya, di level sekitar 1550 sampai dengan 1570 untuk level entry-nya. Oke, dan mungkin sekedar mengingatkan saja ya, SSMS ini sebenarnya salah satu emiten sawit yang memiliki potensi growth-nya ini yang paling tinggi, karena lahannya ini relatif masih mudah ya, masih mudah sehingga yield yang dihasilkan dari poin-poinnya itu juga di tahun-tahun ke depan otomatis juga akan bertambah. ya, karena memang itu pola tumbuhannya itu memang begitu, jadi semakin tua hasil buah yang dihasilkan akan semakin banyak, namun itu hanya sampai dengan tahun umur pohon sampai dengan tahun 20 tahun, ya, 20 tahun, di atas 20 tahun buah yang dihasilkan akan cenderung flat dan turun. ya, dan untuk SSMS sendiri pohonnya itu masih di bawah 10 tahun, ya, itu sekitar 7 sampai 8 tahun, sedangkan kalau kita compare dengan ALI dan ELSIB ya, pohon ALI dan ELSIB ini sudah, umurnya ini sudah belasan ya, sudah sekitar 15 sampai dengan 17, ya, sudah mendekati level 20 tahunnya, sedangkan SSMS masih memiliki waktunya panjang untuk menikmati pertumbuhan buahnya, oke. dan sekedar mengingatkan, ya, di sini SSMS kalau tidak, kami memiliki target price itu masih jauh di atas, ya, di atas level 1.800, ya, jadi mungkin untuk investasi, ya, mungkin bisa kita simpan untuk jangka panjangnya, bu. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. kalau kita lihat di sini Pak, pergerakannya ini masih bearish, secara overall masih bearish, namun beberapa hari ini ada tanda-tanda untuk reversal, ada tanda-tanda untuk pembalikan arah, namun kita harus, mungkin untuk trading plan-nya kita harus menunggu dulu untuk konfirmasinya, jadi kalau di sini kita lihat, reversal itu sudah terkonfirmasi kalau harga ini berhasil ditutup di atas level 900 Pak. Jadi mungkin untuk entry, kita bisa menunggu dulu kalau nanti harga berhasil ditutup di atas level 900-nya. Oke, lalu untuk WOM, WOM Finance, ini juga pertanyaan dari Pak Ferry, pergerakannya ini bearish Pak, cenderung bearish, jadi mungkin kenaikannya ini sudah cukup tinggi, dari level sebelumnya itu 80 sampai dengan level 100, sudah cukup tinggi dan saya rasa sekarang ini saatnya investor untuk melakukan profit taking, jadi mungkin untuk saat ini kalau Pak Ferry belum memiliki, saya rasa mungkin kita bisa menunggu dulu ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan ini, ada potensi bahwa harga bisa turun lagi menuju level 120-nya Pak. ya, jadi untuk saat ini untuk WOM, mungkin sebaiknya kita hold dulu. Baik, pertanyaan terakhir ya dari Pak Erwin mengenai KF. KF, mohon ulasan mengenai KF, KF di sini Pak kalau Pak Erwin sudah punya mungkin, kami hanya punya satu komen ya, kalau Pak Erwin sudah punya mungkin sebaiknya dilakukan sell on strength saja, ya di level 3000, ya di sini kita ambil swing high-nya terakhir saja di level 3000. Oke, namun kalau belum memiliki, saya rasa mungkin kalau Pak Erwin ingin berspekulasi, kami bisa menyarankan masuk ya, dengan catatan stop loss itu harus dijaga ketat. Ya, mengingat nih pergerakannya ini cukup volatile ya, stop loss itu harus ketat, dan untuk entry point saya rasa hari ini ya, kemarin harga ini berhasil ditutup di level MA20-nya, dan pada hari ini juga harga ini masih bertahan di atas MA20 ya, jadi mungkin untuk masuk kami bisa menyarankan di level harga sekarang. Ya, namun kita harus tunggu dulu konfirmasi pada hari ini ya, jadi untuk masuknya baru bisa besok Pak, ya kita tunggu dulu konfirmasi hari ini apakah harga ini bisa bertahan di atas MA20-nya, ya namun kalau kelihatannya harga ini sudah naik tinggi, ya mungkin saran kami jangan terlalu dikejar Pak, karena pergerakannya ini sangat volatile. Baiklah Bapak Ibu ya, kelihatannya kami harus mengakhiri sesi PMMC pada pagi ini ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian ya, kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi Philip Market Call untuk edisi hari Senin, ya minggu depan, untuk itu selamat pagi dan happy trading dan juga sukses untuk investasi dan juga trading Bapak Ibu semuanya.